Saya sampaikan cara menambah memori pada handphone Ya handphone ini misalnya ini ke 32GB ya guys Memorinya guys Tapi pada saat kita shoot film atau foto yang udah banyak Atau dengan MaxOS Kita di WA atau Align atau Instagram Jadi penuh maka handphone akan jadi lambat guys Jadi untuk itu diperlukan ini guys Kalau external memory guys Memorinya bisa kita pakai dengan cara itu Dengan menambah untuk cadangan Jadi yang di handphone kita Nanti kita tambah kapasitasnya Atau untuk mencadangkannya dengan flash disk guys Flash disk macam ini guys Nah ini Ini guys Ada ini guys Ada ini yang Saya punya ini ada 8GB 8GB 16GB guys Tapi serasa ini 16GB ini terbatas guys kapasitasnya Kalau kita bikin konten video Atau mau Banyak kita ada di MaxOS Kita banyak grup Atau banyak aplikasi Maka memory kita akan terbatas Tapi kadangan ini kita Caranya adalah dengan menambah Atau menambah kapasitas Atau membuat cadangannya Yang dari handphone Kita copy Video atau foto-foto Kita copy Ke flash disk guys Ke flash disk Lalu Yang di handphone bisa kita hapus Maka di handphone nanti akan Akan kosong lagi Jadi nanti setiap kira Sehingga kita bisa leluasa untuk Men shooting atau mengambil gambar Dengan aplikasi video Atau Medsos yang banyak Kita terima gambar biasanya guys Atau video ya guys Jadi ini Apa aja sih bu Yang diperlukan untuk Menambah Atau Mencadangkan data kita Atau data-data kita yang ada di handphone Itu adalah Satu Adalah kita pakai flash disk guys Flash disk seperti ini guys Seperti ini Saya pakai flash disk seperti ini guys Ini kapasitas 16 nih Kebetulan nih Terus Untuk menyambungkan Flash disk ini Ke Handphone diperlukan media Interfasenya adalah Ini guys Kabel OTG Seperti ini guys Nah Kabel OTG Seperti ini guys Bisa dibeli di online guys Seperti ini guys Nah Ini Seperti ini guys Ya Seperti ini Lalu Kita masukkan ke Ini guys Ini ada lubang ini guys Nah Lubang ya guys Ini lubang Ini Kita masukkan ini Kesini guys Seperti ini Masuk Torong Kita masukkan Seperti ini Masuk Oke Baru kita Colokkan ke Portnya Handphone guys Seperti ini guys Masukkan Seperti ini Ya guys Untuk Kita Mempraktekkan Ini Flash disk Yang Untuk Mendukung Kita pasang Seperti ini guys Ya Ini Flash disk Yang udah Kita pasang Di kabel OTG Ini guys Nah Ini Seperti ini Jadi Kita Tanjepkan Ini Seperti ini Tanjep ini Ya Ini guys Terus Ujungnya Ini Ujung Ujung Daripada Kabel OTG Kita masukkan Ke handphone Guys Ini Ini Pakai Yang Sudah saya beli Seperti ini guys Terus Kita Ambil Di aplikasi Ini guys Seperti ini guys Kita pencet Aplikasi Nah Keluar Disini Samsung Kita cari Kalau Enggak Samsung Ada Mungkin Alat Ya Alat Atau File Manager Juga Bisa Tapi Ini Dari Alat Dari Android Ini Guys Kita Pencet Yang Samsung Kita Ambil File Saya Guys File Saya Seperti Ini Kita Tekan Nah Disini Terdetek Apa Apa Aja Yang Ada Di Dalam Handphone Ini Memori Kita Apa Aja Ya Guys Ini Penyimpan Internal Guys Ini Yang Bawaannya Yang Tertanam Di Handphone Kita Guys Ini Kapastas Yang Internanya 32 32 Ini 32 Yang Terpakai Sudah 23 Guys Ya Yang Penyimpan Internal Terus Ada Kartu SD Yang Yang Tuh Ini Bisa Ditancap Model Handphone Ini Ada Ini Guys Kartu SD Ini Ada 7 8 Gig Guys Tapi Memakai 8 Gig Yang Di Atas 32 Nah Ini Yang Ini Guys Yang Kita Pakai Flash Disk Seperti Ini Dengan Kabel OTG Guys Untuk Koneksinya Nah Ini Pada Penyimpanan Ini Guys Nah Penyimpanan Saya Kembalikan Ini Guys Penyimpanan Penyimpanan Kabel Penyimpanan USB Satu Ini Yang Yang Itu 50 0,59 Yang Yang Kita Pasang Yang 64 Gig Jadi Tidak Untuk Guys Tidak Full Tapi Sudah Dipakai Sudah Dipakai Sudah Dimasukkan Data Sebanyak Sama Sistem 4 Meg 4 Gig Jadi Masih Sisa Di Pada Penyimpanan USB Satu Ini Guys Ya Pada Flash Disini Masih Tersisa Dari 64 Masih Tersisa 58 Nah Ini Kita Tekan Yes Nah Ini Data Yang Sudah Saya Simpan Di Dalam Flash Disini Guys Jadi Dari Handphone Saya Pindah Ke Flash Dis Guys Sehingga Nanti Yang Di Handphone Kalau Misalnya Penuh Kita Hapus Di Handphone Kita Punya Data Tersimpan Tertadangkan Di Flash Disini Guys Nah Seperti Ini Jadi Itu Tadi Ya Cara Bukanya Dimana Sih Buka Ini Untuk Flash Disini Terus Gimana Cara Ngopinya Ya Kan Ngopinya Memindahkan File File Yang Ada Di Handphone Ke Flash Dis Melalui Kabel OTG Ya Guys Jadi Kita Bisa Misalnya Ada Internet Apa Misalnya Misalnya Ini Video Atau Gambar Apa Guys Ya Seperti Mungkin Foto Misalnya Ini Ini Dari Yang Kita Dari Kamera Misalnya Atau Dari Gambar WA Contoh Ini Guys Ya Dari Kamera Misalnya Ini Karena Kita Kan Sering Maka Di Kamera Ya Guys Nah Contoh Kita Satu Kita Meng Copy Atau Mencadangkan Ke Flash Dis Guys Ini Misalnya Ini Kita Gambar Baju Kita Tanda Gini Tekan Agak Lama Ya Nah Ini Sudah Yang Kita Copy Ke Flash Dis Ini Ya Guys Gambar Baju Ini Ada Gambar Baju Misalnya Terus Kita Tekan Yang Di Atas Ini Guys Titik 3 Guys Titik 3 Disini Tekan Salin Kalau Mau Pindahkan Langsung Pindahkan Tapi Kalau Mau Disalin Ke Flash Dis Tadi Kita Salin Misalnya Ini Ya Guys Kita Pencet Salin Oke Berikutnya Akan Timbul Sudah Kita Salin Kita Salin Kita Salin Kemana Guys Kita Tadi Kan Dari Penyimpanan Internal Kita Simpan Ke Pres Setujuan Kita Guys Ini Guys Kita Pencet Nah Disini Mau Ditaruh Dimana Ini Guys Ya Kan Mau Ditaruh Dimana Guys Ini Kalau Mau Ditaruh Di Kamera Juga Jadi Yang Tadi Kita Mentar Kan Kedalam Kamera Juga Ini Guys Kita Kamera Cadangan Yang Dius Penyimpanan USB Satu Tadi Guys Kita Taruh Tuga Di Kamera Kita Simpan Selesai Di Sudut Atas Paling Atas Guys Kemudian Maka Kena Akan Tercopy Ini Foto Tadi Sudah Tersimpan Di USB Kamera USB Pada Folder Kamera Ya Guys Ini Sudah Tersimpan Disini Guys Jadi Kita Sudah Mencadangan Disini Di Handphone Nanti Bisa Kita Hapus Oke Sekian Tutorial Ini Untuk Penyimpanan Datanya Menyindahkannya Ya Guys Tinggal Kembali Lagi Ke Ini Ke Tadi Guys Kita Kembali Ke Nah Ini Guys Tadi Nah Seperti Ini Demikian Tutorial Mengenai Pencadangan Atau Memasangan Kabel Cadangan Flashdisk Melalui Kabel OTG Guys Ya Saya Rasa Cukup Jelas Semoga Anda Bisa Melakukan Dengan Baik Di Rumah Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribe Demikian Terima Kasih Terima